Intro Sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Putu ini dengan semangat dan kepergulian Dengan bermodalkan asetnya dia, perubahannya sederhana Beliau berkinginan untuk mengabdikan diri kepada anak-anak kita Tuhan khusus dan memberikan yayasan dan hukuman kami Jadi diberikan kehormatan untuk sebagai pembina bersama-sama Dan teman-teman yang aktif ini Sekaligus hari ini kita mendeklarasi keberadaan yayasan Karena secara hukum sudah selesai Sudah baru selesai Dan mudah-mudahan dikenal dan mendapat perhatian semua pihak dan pemerintah Hari ini kami ingin bersyukuran bersama anak-anak Dan sekaligus juga mohon doa restu Karena sebentar lagi kami akan menjalani tugas yang kedua Dan mudah-mudahan kita bisa selalu bekerja sama Dalam sisi kemanusiaan Dan tentu kita akan menyuarakan Laksanasi perjuangan ini kepada pemerintah Karena dari apa yang beliau sudah yang berpengalami mempindah ini Ini memang ingin menangkal atau menunjukkan bahwa Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang biayanya mahal Tapi dia ingin Ya tidak selalu benar dia Ya itu mahal Asal ada niat untuk mengabdi Yang kedepan Tapi mereka punya pemuliakan Ada 14 anak disini Ini luar biasa Buat kita ya Itu hal-hal yang seperti ini Belum mendapatkan kecewaan semua pihak yang Ya mengulurkan tangan lah untuk membantu Awalnya saya hanya seorang guru umum Tapi karena saya lihat beberapa orang anak yang memang tidak mampu Yang tidak bisa terapi dan terkapar untuk sekolah Saya jadi setelah pulang dari kerja Saya seurnya mengajar disini Ya bentuk kelompok kecil lah bagi orang-orang yang tidak mampu Kebetulan keberadaan saya dan tim saya disini Meringankan beban orang tua Biar anak tidak terlalu tergantung dengan Bangguan orang lain Sedikit tidaknya mereka mandiri Sesuai dengan visi misi Mereka masak Mereka yang makan Belajar mencuci piring kemandirian pak Anak-anak datang pagi Tentu dengan agama yang berbeda pak Kalau yang Hindu Mengambil alat sembahyang yang Hindu Pakai kain Kalau yang Muslim ke kelas pak Kita ajarkan Ada guru Muslimnya disini Bunda Sri Memiliki anak berkebutuhan khusus kebetulan kembar Nah kita kebutuhan sekarang usianya jalan 23 tahun Yang kalau kita sebagai orang tua kan Harapannya ingin menyelok Menyepalahkan anaknya seperti anak normal Kita kan punya kendak lain Kita diberikan titipan anak berkebutuhan khusus Yang sejujurnya aja sampai detik ini Saya sebagai orang tua pun Tidak tahu yang berbuat yang terbaik Untuk anak-anak kita itu apa Dan ternyata saya tidak sendiri Aku berdiri Dia dipandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku